Pemirsa Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonokiri, Jawa Tegah, mendadak menjadi objek wisata tipan. Puing-puing bekas bangunan dan ratusan batu nisan kuno yang bermunculan akibat musim kemarau panjang menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi waduk yang dibangun pada tahun 1980-an silam. Lokasi wisata dedakan ini berada di sejumlah wilayah bekas kenangan air Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonokiri, Jawa Tengah. Salah satunya di bekas wilayah desa Betal Kejabatan Muntur, Ronadi. Akibat musim kemarau panjang membuat debit air Waduk mengalami penyusutan drastis sehingga puing-puing bekas bangunan bermunculan. Bekas kawasan pemukiman penduduk ini pun ramai dikunjungi wisatawan karena kemunculannya hanya setahun sekali. Selain itu, di lokasi ini para wisatawan juga bisa menikmati kesunjukan angin sambil menyaksikan matahari dan gelap. Di bekas desa Setono, Kecamatan Murian Toro, kemunculan ratusan batu nisan saat musim kemarau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di sini cuma main aja sih sama foto-foto sama teman-teman. Kenapa main di tempat seperti ini? Ya kayaknya unik aja. Udaranya emang sejuk sekali. Masih banyak rumputan dibanding di kota-kota yang lain. Hampir setiap tahun muncul terutama di bulan Oktober dan November. Uniknya, lokasi-lokasi wisata tiban di waduk ini akan hilang seiring datangnya musim hujan. Waduk Gajah Mungkur dibangun pada tahun 1980 silam dan menenggelamkan 8.800 hektare lahan warga dari 51 desa yang tersebar di tujuh kejamatan. Ribuan warga desa di kawasan ini pun mengikuti program transmigrasi penul desa ke wilayah Sumatera. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, INews, memberitakan.